Pemirsa pasca kekecewaan para ibu-ibu RT07 di Kelurahan Kampung Nelayan terkait salah satu pangkalan gas yang terkesan tidak melayani warganya. Untuk membeli gas LPG 3 kg, akhirnya mendapat tanggapan serius dari pihak Diskoprindak. Bahkan Diskoprindak turun langsung guna mengatasi hal ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi telah menyiapkan logistik pemungutan suara ulang PSU di empat kecamatan Kota Jambi yang akan dilaksanakan pada Sabtu 24 Februari 2024 secara serentak. PSU dilaksanakan karena ada sejumlah kesalahan teknis pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu. Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, mengatakan, demi kelancaran PSU tersebut, KPU Kota Jambi telah menyiapkan logistik keempat kecamatan. Dari semua jenis logistik, sebagian telah disetting dan disortir. Sebagian merupakan logistik dari Provinsi Jambi. Sementara itu, jumlah surat suara untuk TPS 66 sebanyak 285, TPS 4 berjumlah 266, TPS 21 berjumlah 235, dan TPS 15 sebanyak 236, termasuk 2% dari jumlah DIP. Untuk persiapan logistik, KPU Kota dari malam tadi sudah melakukan pengesetan logistik untuk 4 TPS yang akan dilakukan PSU. Dari semua jenis logistik, insya Allah sebagian sudah kita set, kita sortir, dan sebagian lagi bakal datang dari logistik dari KPU Provinsi Jambi. Untuk laksanaannya sendiri, Pak Rikad. Dan juga untuk laksanaan PSU, kita perkan di tanggal 24 Februari besok, sudah dilaksanakan untuk 4 TPS yang dimaksud. Serentak itu, Pak Rikad. Itu serentak semua. Pak Rikad. Untuk jumlah surat suaranya mungkin? Oh iya, untuk jumlah surat suara, ini bisa saya sampaikan bahwasannya, untuk TPS 66 Sipang Limbu itu, berjumlah sebanyak 285, Kenali Besar, TPS 4, Kenali Besar itu berjumlah 266, Buluran Kenali, TPS 21 berjumlah 235, selanjutnya, TPS 50 itu ada 236. Itu sudah termasuk 2% dari jumlah DPD. Dini berharap dengan mempersiapkan logistik dari sekarang, PSU di Kota Jambi berjalan lebih baik dari pemilu 14 Februari lalu. Dengan tetap memegang azas dan prinsip pemilu, serta konsisten dalam menegakkan hukum.